waaah nabrak ya hari ini ini sudah waktu sore ya tapi saya coba akan menyempatkan untuk mengunboxing salah satu paket yang baru datang ya ini dia paketnya nah ini dia ya paketnya sudah datang dan saya akan coba mengunboxing walaupun kondisinya sudah sore oke paket ini sudah ditunggu lama ya karena mesennya sebelum lebaran dan hampir satu bulan persis baru datang ya mungkin karena faktor lebaran ya oke saya akan mengunboxing paketnya saya akan membuka dulu ya dari sini ya saya gunakan cutter kemasannya sih cukup lumayan tapi cuma agak sedikit penyok penyok ya tapi ya enggak masalah mudah-mudahan dalamnya tidak ada masalah Oke ini dia paketnya adalah drone sima X20 ya kita akan coba membukanya ini dia drone kecil mungil dan menarik ya dengan warna seperti ini transmitternya warna putih dengan dengan tombol warna merah dan drone nya pun sama ya putih dan kombinasi dengan warna merah buka tapi pas dibuka ini ada Oh ya pakai talitis ya saya potong dulu talitisnya sama ini juga kawat ya ini dia transmitternya oke oke nah Transmitter nya cuma saya tidak bawa obeng ya karena unboxingnya tidak adakan jadi tidak saya buka dulu seperti ini Transmitter nya ini juga ada buku panduan ya terus drone nya terus drone nya kalitisnya ada dua ya saya potong lagi oke ini dia drone nya ya oke ini eh eh transmitter ada drone ada buku panduan ada baling-baling cadangan dan ada juga charger bentuk USB oke saya akan coba mereview SIMA X20 saya hidupkan saya koneksikan oke saya menggunakan tombol otomatik take off ini saya menggunakan speed 1 jarak down ini sendiri hanya 30 meter jadi jangan sampai melebihi jarak tersebut karena kalau low-seeingnya lumayan jauh lumayan susah nyarinya ya karena kecil oke saya putar oke brown yang sangat kecil tapi ya lumayan buat digurak setting ikan oke saya akan coba menggunakan speed 2 ya speed 2 oke oke ini speed 2 lumayan sedikit cepat ya cuma ya kalau melawan angin ini belum tahu apakah sanggup atau tidak ya oke drone nya cukup stabil tapi untuk kecepatan sendiri untuk speed 2 ya lumayan saya akan coba memutar dengan kecepatan 2 ya oke saya akan coba menggunakan flip oke flip belakang flip kiri di SIMA X20 ini sendiri ada namanya attitude hold ya jadi dia tertinggiannya akan stabil dengan ketinggian tertentu jadi mempermudahkan dalam mengoperasikannya ya saya akan coba dia akan kembali dengan posisi ketinggian yang sama ya itu attitude hold saya turunkan ya dia akan kembali dengan ketinggian yang sama oke sangat menarik ya liburan main drone kecil Mungi ini ini tiga kali oke saya akan coba menggunakan headless smooth oke ini dia headless smooth dia tidak mengenal depan belakang oke lihat posisi seperti ini tapi bisa maju dan mundur kiri kanan ya itu headless smoothnya sudah aktif dengan indikator lampunya berkedip oke seperti ini saya kembalikan ke normal kan ya hilangkan headless smooth lampu sudah berkedip artinya baterai mau habis saya tarik ke samping supaya aman oke saya gunakan auto landing oke oke terlihat yang sempurna yang sahaja terlihat kamu kanun itu Terima kasih.